Kisah Pratama Arhat, anak tukang sayur jadi bintang Timnas Indonesia. Sebagai orang tua ya bangga, seneng, sedih juga karena anaknya tidak bisa main, tidak bisa membela melawan Thailand, dan alhamdulillahnya menang. Itu pun melalui perjuangan yang sangat-sangat keras dan ramah sekali. Kisah Pratama Arhat dari peratian para pecinta sepak bola tanah air, pasalnya pemain muda satu ini menjadi andalan di Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namanya pun seolah tidak tergantikan di daftar skuad merah putih di masa kepelatihan Sintayo. Penampilannya di lapangan hijau menjadi serutan tak kalah perlaka di Piala AFF 2020. Di ajang sepak bola berkengsi se-Asia Tenggara tersebut, ia mampu antarkan Timnas Indonesia menjadi juara dua lintas runner-up, dua alias runner-up. Terakhir, dia juga ikut sukses dalam melalaskan skuad merah putih lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Akhir-akhir ini, Pratama Arhat dikabarkan berpacaran dengan Red Malita, gadis cantik asal Kampoja. Red Malita akan terbang ke Indonesia untuk menemui Pratama Arhat. Beberapa waktu terakhir ini, nama Red Malita menjadi sosok yang menarik atensi publik, khususnya para pecinta sepak bola Indonesia. Dirinya mendapatkan sorotan karena para secantiknya yang tampak pada saat prosesi pengalungan medali di cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 yang berlangsung saat itu di Kampoja. Banyak warga Indonesia yang dibuat penasaran dan kagum dengan kecantikan Red Malita, begitu juga para pemuda Timnas. Dengan senyuman yang malis saat membawakan medali emas menjadikan Red Malita, viral di media sosial TikTok dan Instagram. Warga net Indonesia dikenal sangat pintar dan cerdas dalam hal melusuri akun media sosial karena sangat ingin tahunya besar. Bukan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan hingga akhirnya, akun Instagram pembawa paki tersebut pun diketahui dengan nama akun Instagram NM Lita. Bahkan dalam unggahan terakhir, mayoritas mengungkap foto dirinya tengah berada di Stadion Olimpik. Dalam story Instagramnya, Red Malita mengucapkan I love you Indonesia sambil mengendari mobil pribadinya dilansir dari Instagram NM Lita. Setelah kami telusuri usut punya usut, Red Malita ternyata perempuan tersebut diduga peratal dari Kamboja. Genis Kamboja Red Malita mengaku tertarik untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina pada FIFA METI Juni 2023 mendatang. Sosok Red Malita mendadak setelah dirinya menjadi pembawa paki maskot SEA Games 2023 Kamboja. Ia dikaitkan dengan pack Timnas Indonesia pertama Arhat. Bukan tanpa sebab, Red Malita pak terlihat memandangi peratabak Arhat, dorasi yang cukup lama ketika prosesi pengalungan metali hingga ia disebut netizen terarhan Arhat. Semenjak saat itu Red Malita populer di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Hampir setiap postingannya di Instagram menuai atensi. Seperti yang terbaru, ketika perempuan asal Kamboja itu memajang player pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina di Instastory. Sabtu 27 Mei 2023, Red Malita berharap bisa menyaksikan pertandingan tersebut di Indonesia. Aku berharap bisa pergi dan menikmati pertandingan luar biasa ini. Tulisnya sebagai narasi dengan emoji mata berpinara dan wajah bersih. Terlepas dari itu, pertabak arahan termasuk satu dari 26 pemain yang dipanggil pelatih Sintayu untuk persiapan laga lawan Palestina dan Argentina di FIFA Medi Juni 2023. Pemain Tokyo Freddy itu dikadang-kadang kembali memperkuat lini pelakang skuad Garuda di FIFA Medi. Timnas Indonesia bakal menghadapi Palestina pada 14 Juni dan adu kekuatan lawan peringkat satu dunia. Argentina pada 19 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!